Intro 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 Maafkan Bapak Bagus Bisa diberi, terima kasih Baik Recording in progress Bismillahirrahmanirrahim Yang kami hormati Kami menguriakan Bapak Gubernurus Akanyarat Timur Bapak Victor Mugyudu Laiskoda Serta jajaran beliau Di lingkungan Pemerintah Provinsi Mesir Tenggara Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Namun budaya selalu berbajikan Bapak Gubernur yang kami menguriakan Pertama-tama Izinkan kami atas teman kemungkinan Serta seluruh peserta Pendidikan dan pelatihan Dikulat Perjenjaan Kedipu Matikan Sesvalu Angkatan 68 Kami mengaturkan Terima kasih yang tiada terhingga Atas perkenal Waktu Bapak Untuk berbagi bersama kami Mengenai perkembangan di Busa Tenggara Timur Di tengah-tengah Jadwal Bapak yang sangat padat Kami mengaturkan terima kasih yang tiada terhingga Bapak Atas perkenal Di hadapan Bapak Terdapat 32 peserta Diklar Kediplomatikan Senior Yang merupakan Jenjang Kediplomatikan terakhir Dalam siklus pendidikan Kediplomatikan di Kementerian Wangapi Dari 32 orang ini Ada 20 Diplomat laki-laki Dan 12 Diplomat Perempuan Dari 32 ini Juga Terdapat 2 Diplomat Yang saat ini Tengah Melaksanakan tugas di luar negeri Satu di Keputahan Besar Indonesia Di Muska Dan satu di Konsulat General Indonesia Di Los Angeles Bapak Gubernur yang kami muliakan Kesempatan ini Merupakan kesempatan berharga Bagi para peserta Diklar Untuk memahami Potensi Pariwisata Ekonomi Dan investasi Pertanangan Dan juga Potensi-potensi lainnya Di Provinsi Bapak Dan Salah satu tugas utama Dari kami Dari Diplomat Senior ini Adalah Dalam rangka implementasi Diplomasi ekonomi Sesuai arahan Bapak Presiden Agar dapat melakukan Diplomasi ekonomi dengan baik Tentu harus didukung oleh Pengetahuan dan pemahaman Product knowledge Yang Seksama Yang dalam Dan terstruktur Dan dalam kaitan itu pula Virtual visit ini Punjungan Virtual ini Merupakan satu pergiatan yang kami rancang Untuk mendapatkan Wawasan Product knowledge Pengetahuan strategis Mengenai Nusa Tenggara Timur Kami mencatat bahwa Bapak Sebelum pandemi terjadi Di Nusa Tenggara Timur Terdapat lebih dari 100 investor asing Bahkan Menurut lama ini Dubai Telah Melakukan investasi Di bidang Pengembangan Pohon Jendana Kami pun mencatat bahwa Australia Sebelumnya pernah Mencanakan Untuk investasi Seberat sebesar Satu Billion US dollar Di Nusa Tenggara Timur Terlebih lagi Nusa Tenggara Timur Memiliki Daya harim yang luar biasa Baik alam Maupun potensi ekonominya Termasuk salah satunya Dalam Labuan Mbaco Yang merupakan salah satu Destinasi Pariwisata utama Di Indonesia Tentu juga kami Ingin mendapatkan Pemahaman Mengenai dampak Yang ditemukan Oleh pandemi Terhadap Potensi ekonomi Dan potensi Pariwisata Di wilayah Nusa Tenggara Timur Pengetahuan ini Atau informasi ini Sangat penting bagi kami Untuk ikut memikirkan Inovasi apa Dari sisi Kementerian Luar Negeri Yang dapat kami Dukung Sebagaimana Bapak Ketahui juga Bahwa di Kementerian Luar Negeri Diplomasi ekonomi Termasuk inbound Dan outbound investment Merupakan satu Prioritas yang sangat Ditekatkan sekaligus Menteri Luar Negeri Bahkan Untuk Meningkatkan Peran Kementerian Luar Negeri Dalam mendukung Investasi asing Di daerah-daerah Indonesia Kementerian Luar Negeri Telah Membentuk Satu Tugas yang disebut Sebagai Tim Percepatan Pemulihan ekonomi Di Indonesia Dalam masa pandemi ini Bapak Gubernur Kami mengaturkan Terima kasih Atas kehormatan ini Dan kami Mohon Bimbingan Untuk Mendapatkan Kemahaman yang dalam Mengenai Berbagai potensi Yang dimiliki Oleh Provinsi Musa Tenggara Tentu Bapak Sebenarnya Ideanya Kami ingin Secara fisik Berkunjung Ke provinsi Bapak yang sangat indah Dan Kami yakin Tunjukkan Dengan fisik Akan lebih Memberikan pengalaman Yang bermakna Berkesan Namun Mengingat Pandemi Yang terus berlanjur Diklat juga Kami laksanakan Secara Daring Secara online Namun Sebelum Sebutnya Sebelum pandemi Biasanya Kami membawa Para peserta Diklat ini Langsung Berkembung Para pimpinan daerah Untuk berinteraksi Berdiskusi Bahkan Melakukan One-on-one Pendalaman One-on-one Untuk mendapatkan Pemahaman yang Lebih kita Terstruktur Mengenai potensi daerah Oleh kali itu Kami juga Mohon maaf Apabila Dapat kekurangan Di sana sini Dengan virtual visit ini Dari sisi kami Mengingat Pelaksanaannya Secara daring Demikian Bapak Sekedar sambutan Saja Sambutan kami Ijinkan Bapak kami Memperkenalkan Bapak Kepada Para peserta Diklat ini Dengan Membacakan CV Bapak Kepada Teman-teman Semuanya Di sini Bapak Doktor Victor Bung Kilol Eskoda SHMSE RMFSI Lahir di UNESU Kupang Tanggal 17 Februari Tahun 1965 Beliau Mendapatkan Pendidikan SD SMP Dan SMP SMA Di Kupang Sementara SD Di Semaru Beliau mendapatkan Gelar S1 Sajak Sekolah Ting Buku Indonesia Di Jakarta Kemudian S2 Magistra Studi Pembangunan Dari Universitas Kristen Satyawacana Salatiga Begitu juga S3 Doktor Studi Pembangunan Dari Universitas Kristen Satyawacana Salatiga Buyo juga Sangat aktif sebelumnya Di sektor Rifat Di sektor Bisnis Sebagai konsultan hukum Di joint operation Alfa Indah Di PT Bank Artagraha Dan PT Diamond Code Storage Juga Sebagai komisaris Di PT Maripin Kibut Jaya Dan PT Kartikar Biograha Beliau juga Memiliki Karya Luar biasa Di bidang politik Beliau sebagai Anggota DPR RI Partai Gokar Periode 2004-2009 Dan Anggota DPR RI Partai Nasdem Periode 2014-2019 Dan Luar juga Sangat aktif Di bidang Kegiatan-kegiatan Sosial Kemasyarakatan Sebagai Penasehat Komun Pemuda Bukang Jakarta Kedua DPP Partai Bidang Maripin dan Tetania Pendiri Yayasan Pedulikasi Bahkan Luar juga Sebagai Pendiri Persona Boxing Camp Demikian Bapak Gubernur Yang kami Muliakan Kami Persilahkan Bapak Gubernur Menyampaikan Bapak dan Bapak Kami yang mencatat Sebelumnya Akan ada Pemuntaran Video Kami persilahnya Kepada Pandian Menemukan Video Terima Kasih Bapak O Inah O Amah Kupalamara Ya Hau Tanah Kaila S fifteen Tanya Y Tanya 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 Stallone I want to tell you a story Of a very special place Far Far away in the east A lot of smiles Of dragons Ancient sounds A place of abundance Of kindness A place to begin one's journey To a bridge above the clouds To fill the maze To a bridge And on one's dreams I warned you The journey will be perfect That will make you whole Each step The sun The sun The sun The sun The sun The sun And every breath Taking sun And every breath Takes you Increased The sun The sun The sun The sun selamat menikmati 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 Ini menjadi kenal. Kenapa Bali, saya bilang kemarin Pak Iwa Imposter, kenapa you begitu pertumbuhan negatifnya jauh di saat pandemi. NTT pertumbuhan positif, walaupun provinsi miskin. Bali, dulunya kaya, tetapi begitu kena COVID-19 pertumbuhan dia negatif. Kenapa? Karena supply change-nya 80% datang dari luar. Begitu juga Nusa Tenggara Pinggung. Kalau ingin membangun Nusa Tenggara Pinggung ke depan, lompatan-lompatan eksponensial yang dibangun, maka seluruh supply change untuk kebutuhan pariwisatanya harus datang dari Nusa Tenggara Timur sendiri. Contoh, Nusa Tenggara Timur itu daging premium di seluruh Indonesia kita. Daging premium kita datang dari luar. Tidak ada yang daging premium kita datang dari luar. 80% kebutuhan daging premium kita datang dari luar. Dan itu harus dibangun di Nusa Tenggara Timur, tidak boleh datang dari luar. Itu salah satu. Kedua, kita punya garam. Nusa Tenggara Timur itu termasuk salah satu penghasil protein daging, protein hewani terbaik, salah satu terbaik guru. Karena kami ekspor ke Hong Kong. Waktu saya SD-SD, masih saya dapat kapal-kapal itu menuju ke Hong Kong. Hari ini, itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi hari ini, tidak. Hilang. Dan itu menunjukkan bahwa kita menuju kepada titik yang buruk, bukan menuju titik pembangunan yang lain-lain. Karena itu, menurut saya, ke depan kita menyiapkan. Saya telah menyiapkan agar program-program pembangunan sapi, itu hanya bisa disiapkan oleh petani peternak pada sapi-sapi daging premium. Kita punya kesalahan adalah kita membiarkan petani kita mengurus sapi-sapi daging rakyat. Seharusnya daging rakyat itu kita impor. Daging premiumnya punya kita sendiri. Jangan dibalik, kita impor daging premium. Daging-daging tempat yang apa namanya, daging rakyat itu yang kita berikan kepada para petani. Ini cara membiarkan, menurut saya akan keliru. Karena itu saya serang mendorong serius, agar kami mampu untuk melakukan breeding, tempat-tempat breeding di Indonesia Tenggara Tenggara, Pusat 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 sebagai tempat untuk pelabuhan breeding terhadap sapi-sapi dengan daging premium. Jadi ke depan kita harapkan daging-daging kita tidak datang. Apalagi Australia, ke depan tidak akan datang lagi banyak daging akan datang Australia. Kita lihat lumbung-lumbung daging di Australia itu akan bertubung ke kurang, karena mereka akan cenderung kepada energi matahari. Dibandingkan dengan, karena kalau kita breeding sapi, satu hektare itu cuma dua ekor maksimal. Kalau airnya bagus, rumputnya bagus, satu hektare boleh breeding. Tapi kalau dia menurut energi matahari, satu hektare itu dia pakai untuk satu mega. Maka compare dengan dua ekor sapi, ya pastilah, energi tenaga matahari, energi tenaga matahari itu lebih baik. Maka pasti saya pastikan ke depan Australia tidak akan tertarik untuk membangun lagi peternakan hebat. Mereka lebih banyak tertarik apalagi bagian daging. Mereka tertarik untuk membangun apa namanya solar farm. Tidak lagi tertarik kepada peternakan sapi secara luar biasa. Itu juga penting untuk satu hal ini. Nah, kalau itu juga sama seperti apa yang saya ingin mendorong, kita juga banyak datang dari ayam, telur ayam itu datang dari Pulau Jawa. Padahal kalau mengurus daging ayam itu kan sederhana sekali. Pertanyaan begitu menjadi guru, kenapa tidak ada daging ayam yang begitu luar biasa? NTT, karena pakannya datang dari Jawa. Nah, ini yang kita harus bangun pakannya. Itu juga harus dibangun. Seluruh supply chain, 70% saja kalau dibangun dari Sotenggara Timur dan disupply oleh NTT, maka kemiskinan Sotenggara Timur akan terselesaikan dalam waktu sangat cepat. Tapi kalau pakan saja, pakan ayam bagi, itu satu tahun NTT beli ke Pulau Jawa khususnya Surabaya, itu 1,2 triliun rupiah. Ini profesi miskin, tapi belanjanya hebat kemarin. Itu belanja ke DKI saja, satu tahun di Rui 16, saya percaya daratkan 16 triliun belanja ke Jawa Timur. Belanja ke Jawa Timur itu sekitar 13 triliun belanjanya ke Pulau Jawa. Jadi provinsi miskin yang diperas oleh Pulau Jawa. Karena supply chain-nya begitu luar biasa di Pulau Jawa. Nah, untuk kita menghentikan agar supply seluruh supply chain-nya itu datang dari Sotenggara Timur 1, harus bangun pakan ternak. Nah, kita sedang menyiapkan tahun depan NTT akan punya panggung pakan ternak supaya kita memotong rantai kemiskinan pakan ternak itu. Lalu, ke depan kita bisa mendorong agar kita bisa mengisi apa namanya hotel-hotel yang akan dibangun terus walaupun pandemi hari ini Nusutenggara itu kurusnya Pulau Sumba, Labuan Bajo, dan Rok Nenek. Itu terus bertumbuh dengan para investor yang membangun akomodasi perhotelan Rok Nenek Resort Bintang Limah. Jadi saya tidak wakil di situ. Karena semangat hari ini investor-investor dari luar terus bersemangat untuk melakukan investasi. Kemarin saya menerima 5 investor dan mereka telah membeli tanah di Labuan Bajo dan Pulau Sumba untuk membangun resort-resort besar. Sekali beli itu 200 hektare, sekalian jalan. Jadi itu hal yang sangat bagus. Tetapi pertanyaan tadi, lanjutkan kita tanya, suplitian cedat dan air luar, hotel itu ada di Pulau Sumba, hotel itu ada di Pulau Flores, hotel-resort itu ada di Rote, tapi seluruh kebutuhan-kebutuhan para turis itu datang dari tempat lain. Dan itu tidak akan bisa menjawab tentang ini sekenal-resort negatif. Itu juga yang menjadi masalah bangsa ini. Kita itu disebut negara, bukan negara maritim misalnya, negara agres dan negara maritim. Tapi kita impor produk-produk maritim terbanyak. Kita impor garam. Tahun ini saya lihat data yang sudah disiapkan, kita mau impor 3,7 juta meter ton. Perat garam itu paling sederhana untuk dibakuan. ETT, kami siapkan untuk harusnya, kalau bukan teman yang kena seroja, hujan badai itu, maka kami panen sekitar 3.000 hektare yang akan dipanen. Dengan NACL 95% ke atas. Selalu beberapa teman-teman mengatakan, Indonesia itu belum mampu produksi garam NACL 95% ke atas untuk memenuhi kebutuhan garam industri Indonesia. Hari ini, Mitsui itu satu tahun dia membutuhkan sekitar 1 juta metric ton. Satu tahun. Jadi kalau Pak Australia mau menyetop impor garam, maka Mitsui tidak ada lagi. Kita otomatik lagi, kita menyetop semuanya industri ke-stop. Maka saya bilang garam itu bukan bicara bagaimana tentang produk, bukan komoditi. Tapi itu sebuah desain, apa namanya, desain ketahanan bangsa. Itu yang harus kita pikirkan. Karena tidak ada kita. Begitu di-stop, maka negara kita-stop. Jadi bukan masalah garam dan komoditinya. Tapi itu kedaulatan. Jadi saya lihat banyak-banyak para menteri ini belum merti garam itu menjadi kekuatan diplomasi. Kekuatan yang akan membuat bangsa ini tertekan. One day kalau saya bilang, oke, hari ini kami stop impor garam di Indonesia, maka sekian industri garam di Indonesia harus stop. Nah itu menurut saya tentang masalah kita. Jadi saya harapkan ini juga menjadi perhatian para diplomat untuk kita berbicara secara serius, menekan para menteri yang menurut saya masih tertarik sekali dengan barang impor itu untuk segera mungkin memaksakan Mitsui yang uang yang begitu banyak untuk mampu punya garam di Indonesia. Sebenarnya garam itu gampang saja. Kalau Mitsui-nya dipaksa, dia punya uang berribu-ribu triliun itu, dipaksa untuk harus investasi garam di Indonesia, jalan. Kalau ada di NTP, kok banyak? sekitar 60 ribu hektare garam, lahan garam tersebut di Tenggara Timur yang baru dikerjakan sekitar 12 persen. Kalau ini bisa dikerjakan dengan benar, maka kita punya masalah garam di Indonesia. Itu terkesan segan dan NTP terkolong. Karena itu saya selalu mencadar kepada teman-teman yang dikhidmat kemiskinan di Tenggara Timur, 85 persen karena kebijakan pemerintah pusat. Bukan karena orang NTP ini. Karena kebijakan pemerintah pusat yang salah antaranya garam dan daging tadi. Nah, juga, saya kemarin juga bicara dengan Menteri Perindustrian. Semen secara nasional, dia tentunya pasti overproduksi secara nasional. Tapi kalau di NTP sebenarnya mahal. Kita punya bahan baku sendiri, punya semua sendiri, tetapi karena secara nasional itu overproduksi, maka NTP dilarang untuk punya industri sendiri. Saya bilang itu cara berpikir yang keliru. Di Australia, kita juga kekurangan semen. Di Timor Lesa satu tahun, 600 ribu ton per tahun. NTP itu satu tahun, 1,2 juta ton, dan kita kurang. Hanya semen kupang, hanya menyiapkan 250 ribu ton per tahun. Dan kita kekurangan sekitar 800 ton, yang datang dari Pulau Jawa. Seandainya kita diperkenalkan untuk membangun pabrik semen sendiri, maka kami tidak perlu lagi datangkan dari Pulau Jawa, untuk membuat masyarakat usaha negara-negara miskin tergantung dari Pulau Jawa. Jadi itu bagaimana desain para wisata, punya dampak kepada supply-supply chain seperti ini. Juga ke depan, saya forecast saya, ini forecast saya yang tidak punya basic, harus punya basic data. Bahwa NTP adalah salah satu provinsi terkaya, menurut saya tidak lama lagi, saya tidak 10 tahun akan datang, dia adalah provinsi terkaya di Indonesia. Kenapa? Karena satu-satunya, provinsi dengan iridiasi matahari tertinggi, adalah datang dari Pulau Sumber dan Pulau Timur. Hari ini, saya mendapatkan surat, dari Australia, sebuah perusahaan namanya Sun Kabel, telah memenangkan tender untuk membawa kabel dari Darwin menuju Singapur, menyelewati daun Indonesia, untuk menjual energi matahari kepada Singapur. Pertanyaan lanjut untuk kita, kalau Australia bisa jual ke Singapur, apa namanya, energi mataharinya, lalu kenapa Pulau Sumber kita, sebagai kekuatan energi iridiasi matahari tertinggi di Indonesia, tidak menjadi kekuatan energi terbarukan, khususnya tenaga matahari di Indonesia. Dan kita dipaksa, Beperbapak, 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 telah menetangani Paris Agreement, yang mengharuskan 2025, itu harus Indonesia 20-30, hari ini kita ada di 9-10%, kita belum bisa mengejar 2025. Inilah salah satu jawaban, kalau Sumba menuju Bali, Bali, Jawa, maka kita akan mampu menjawab tentang Indonesia, karena kalau 2 Mega dari Pulau Sumba, maka itu kedua terbesar projek energi matahari di dunia. Di India itu 2,3 giga. Kita akan bangun 2024, di Sumba itu akan 2 giga, maka projek energi matahari kedua terbesar di dunia. Jadi, itulah mengapa saya bilang, ke depan, NDP ada menjadi salah satu provinsi terkaya, khususnya energi. Data dari energi baru terbelokat. Di dunia ini ada 2 mafia yang paling berat. Pertama, mafia kesehatan. Ini mafia paling berat, apalagi COVID-19 ini. Ini mafia yang hebat kali. Yang kedua, mafia energi. 2 mafia ini paling kuat di dunia. Para diplomat mesti belajar bagaimana, karena itu saya bilang, para diplomat itu bukan belajar tentang sejarah saja, tapi harap jalan, biar menerti. Maaf, ini. Jadi, mulai ada harap jalan sampai sejarah, jangan tahu kalau tidak ada yang mempunyai yang lain-lain. Karena itu menurut saya, memang 2 mafia ini harus kita siasati dengan banyak. Kesehatan saya tidak usah. Tapi untuk energi, yang dulunya dikuasai oleh negara-negara lain, hari ini Indonesia diberikan ruang untuk bagaimana bisa berperan secara lebih baik dalam energi. Kalau Australia bisa jual ke Singapur, maka itu bukan bicara tentang energi, itu bicara tentang kedaulatan. One day Australia bisa mengendalikan Singapur, kalau itu dilepaskan, dia menjual energi rangsnya kepada Singapur. Maka kita harus punya ruang untuk Australia tidak boleh lewat laut saja, tapi dia harus masuk ke darah Indonesia. Dan darah Indonesia itu harus kita paksa, tadi ada pulau Sumba. Kenapa? Kalau di Sumba, salah satu pulau yang kereja sementara tertinggi, yang dapat kita eksploitasi sebesarnya, dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumba, kalau bapak luar biasa. Hari ini, teman-teman perusahaan-perusahaan besar sudah bertemu dengan saya untuk mereka minta agar perusahaan-perusahaan itu harus mereka menggabungkan diri dalam namanya RI 100%. Renewal energi 100%. Jadi tidak ada perusahaan 2025, perusahaan yang tidak renewal energi, maka produk-produknya itu tidak akan lagi dipakai. Nah, kami punya rumput laut, akan ekspor, pasti harus renewal energi. Kopi kami, kalau diproses, maka perusahaan renewal energi. Dan ikan, dan yang lain itu bila ekspor, kami harus menunjuk renewal energi. Nah, inilah masalah Nusa Tenggara Timur. Renewal energi menjadi tantangan kita. Dan kami siap, karena banyak sekali energi terbarukan di Nusa Tenggara Timur yang siap untuk dieksploitasi. Pertanyaan lanjut bagi kita, PLN sebagai salah satu-satunya lembaga instrumen yang diberikan ruang kepada dia yang luar biasa, dia masih berpikir daya lama, belum berpikir menuju energi baru terbarukan. Ada beberapa gubernur yang sudah minta agar kalau bisa ya PLN-nya dihapus saja, setiap gubernur punya PLN sendiri. Dan itu menguntungkan Nusa Tenggara Timur karena itu terjadi, kepercayaan yang terjadi, maka NGT lompatkan ekonominya lagi cepat. Karena kalau punya PLN sendiri, maka energi matahannya akan dijual langsung kemana-mana. Ini cara berpikir kita untuk bagaimana diyakin bahwa pembangunan di Indonesia Kususus Nusa Tenggara Timur yang datang dari provinsi termiskin itu, dia miskin karena memang dibuat. Itu Nelson Mandela, salah seorang yang bilang gini. Kemiskinan itu, itu buatan manusia. Itu man-made kemiskinan ini. Dan karena itu manusia juga mampu menjelaskan kemiskinan. Jadi jangan gitu, kemiskinan itu adalah apa namanya, kehetap alam kepada diri kita. Bukan. Tapi memang kemiskinan itu karena dibuat. Manusia buat kemiskinan dan manusia juga mampu melepaskan diri dari kemiskinan. Dan itu saya yakin di hadapan teman-teman diplomat senior yang saya yakin stock of knowledge-nya sudah luar biasa, itu mampu untuk menjadi gerakan luar biasa untuk membangun kembali Indonesia Kususus Nusa Tenggara Timur untuk menatang masa depan dengan potensi pariwisata yang begitu luar biasa. Kita mampu untuk bersatu menjadi kekuatan agent marketing untuk bangsa kita Kususus Nusa Tenggara Timur dalam menatang masa depannya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Bapak yang saya tarik Bapak bersama Tenggara Timur Bapak sangat dalam strategis dan tentu saja juga dengan passionate dan berkentung passionate jadi dari Bapak menyampaikannya. Tentu kami mencatat banyak sekali hal kuncinya yang Bapak sampaikan khususnya terkait dengan 5A yang tadi Bapak sampaikan mengenai atraksi alam dan budaya NTT dan juga tentu saja terkait dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi tetapi juga sudah banyak kemajuan bahwa kepercayaan Bapak mengenai pembangunan akomodasi kemudian aksesabilitas dan juga abilitas dan juga awareness dan dalam konteks awareness ini juga tentu kami Kementerian Wanderbi dan juga para diplomat senior dapat berperan penting untuk meningkatkan awareness mengenai berbagai potensi yang dimitir oleh NTT di luar negara ini yang kedua tentu yang kami catat dari Bapak yang sangat penting adalah peran kami peran diplomat untuk ikut mencetaskan kehidupan bangsa termasuk khususnya di NTT jadi Bapak menggambarkan betapa banyak kesempatan bagi kami untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk membangun daerah khususnya di NTT dan kami juga sangat impressed dengan cara pandang mindset Bapak yang melihat COVID sebagai blessing dan sesuatu yang dapat dikapitalisasi sebagai perandasan dan kemajuan yang lebih cepat dan inovasi yang lebih cepat di NTT dan kami juga mencatat mengenai pentingnya supply chain yang sangat unci bagi kemajuan di NTT termasuk dalam pengembangan daging sapi premium garam dari Bapak orang-orang dari Surawai yang dipentinya diformasi garam ini banyak dari teman-teman yang perlu kita perhatikan juga mungkin kita agak sedikit mis garam tapi ternyata memiliki nilai yang sangat luar biasa tadi Bapak menyebutkan di NTT dapat nampu tibu hektar lahan-lahan garam baru dimanfaatkan 20% dan tentu lebih dari yang ada investasi yang besar di bidang garam ini akan menjadi suatu yang sangat besar manfaat Bapak juga tadi diberikan mengenai Renewable Energy yang juga salah satu bidang yang penting kita promosikan umat-umat di luar negeri investasi di bidang Renewable Energy dan tentu yang sangat penting Beliau juga sudah berpesan kepada kita untuk peran kita sebagai Agents of Marketing dan kita berharap dengan dari Bapak Bapak ini kita bisa lebih siap untuk memasarkan NTT di berbagai negara di Bantai kita nanti ditugaskan Bapak mohon izin kami ada beberapa peserta yang ingin mencapai pertandaan pertama kita mengundang Ibu Rinda Setiawati pohon nanti para peserta memperkenalkan diri dan di mana setajat pernah ditugaskan di wakti silahkan Ibu Rinda terima kasih Pak Tampus selamat pagi Pak Gubernur izin saya Rinda Setiawati penempatan pertama saya di perutusan tetap Indonesia untuk PBB di New York kemudian penempatan kedua kami di perutusan tetap Indonesia untuk PBB di Jendela Swiss izin Bapak kami apresiasi sekali tadi mendengar papanan Bapak luar biasa komitmen dan bekerja keras Bapak dan jajaran untuk membangun Nusantara Timur kami tertarik dengan satu hal yang kami tahu saat ini Nusantara Timur sudah berupaya untuk mendorong ekspor komoditas penikana dan kelautan ya Pak dan seperti yang Bapak sampaikan ada apa namanya ada concern atau tantangan untuk membuka jalur ekspor sehingga lebih mudah hangat yang saya baca harus selalu lewat Surabaya sehingga ada keinginan dari MDT untuk meningkatkan ekspor di bidang komoditas kelautan dan kelautan dan membangun infrastruktur yang mendukung pertanyaan kami Pak untuk upaya ini untuk mendorong peningkatan ekspor produk kelautan dan kelautan ini apakah sejauh ini sudah ada kolaborasi atau kerjasama dengan investor asing Pak terutama untuk pembangunan infrastruktur pendukungnya demikian Bapak terima kasih Pak Kapus ada simpung dan Bapak kami persilahkan baik terima kasih Pak Ibu Rina memang kendala yang sangat serius tentunya untuk langsung ekspor kita harapkan bisa ada para pihak dari warga yang bisa bekerjasama itu sangat membantu Sotok Tengah Timur sekali karena kita tahu bahwa MTT adalah dari 10 komoditi unggulan kelautan di dunia itu 9 ada Sotok Tengah Timur kita tahu bahwa kalau Norwegia ikatan dulu dia mau pakai devisa itu datang dari minyak bangga sekali dia pada minyak tapi hari ini kan bukan devisa tertinggi bukan pada minyak hari ini ada pada budidaya ikan salmon dan itu kita harus menuju di sana saya ketemu dengan Menteri apa namanya Pertanian dan Perkanan Kelautan Norwegia dia bilang jaman dulu nenek moyangnya itu kalau memakan daging mereka pakai ke hutan berburu begitu teknologi membutuhkan maju mereka sekarang makan daging dengan montong karena budidaya begitu maju kalau menuju memakan ikan bunuhnya mereka berburu ke laut hari ini mereka tinggal ambil dan tinggal makan karena teknologinya begitu maju kita di Indonesia aplikasi ketik itu tetap berburu sampai hari ini jadi sebenarnya itu menunjukkan kita punya kemampuan ibu pengetuhan dan teknologi padahal Nusantara Timur itu berdilihat itu teluk-teluknya itu luar biasa bagus-bagus hebatnya luar biasa tertutup baik sekali jauh dari arus gelombang dan itu harus menjadikan kuatan budidaya ikan kita ingin kerjasama karena kalau kami siapkan program budidaya ikan kalau kementerian perikanan sudah akan membantu kami tahun depan itu dengan 400 kerampak 400 kerampak itu kalau di dalam kerampak itu 25.000 ekor lainnya kita anggap 50% bilang maka itu sekitar 12.000 lebih lah kita anggap 12.000 maka itu 400 kerampak dengan 25.000 ada 10 juta ekor 10 juta ekor kita lihat sekitar agak 50% maka ada 5 juta ekor itu kita ekspor 5 juta ekor dan nanti tahun depan itu gak ada gak punya apa namanya fasilitas yang cukup tapi kalau ada yang bisa membantu kerjasama dalam kita juga bicara yang kita minta dalam negeri cuman karena masalah covid jadi apa namanya komunikasinya belum kita kita tamukan langsung kita minta juga bicara dengan garuda agar kargo dari garuda bisa juga berperan aktif dan ini menjadi kekuatan kargo di apa namanya eltari terminal apa namanya bandara eltari dan kita harapkan kalau ini semua digerakkan maka kekuatan ekonomi yang tertunggu bukan saja dari ikan datangnya lobster kami sedang menyiapkan kalau ini berjalan sesuai dengan apa namanya target maka kami akan punya bulidaya lobster sebesar yang diperliki oleh Vietnam ini sedang kami siapkan sudah mulai tahun ini dan kita harapkan tahun depan presiden bisa panen kita akan siapkan dengan baik mudah-mudahan alam dan kehendak seluruh alam bisa memberikan restu sehingga tidak masalah lagi seperti kemarin yaitu si Rojak yang membuat korak-korona di Masa Tenggara Timur tapi kami yakin kalau tidak mungkin tahun depan sudah si Rojak lagi harusnya tidak boleh ada itu musuhnya ada di tempat lain karena itu saya harapkan ini menjadi kekuatan jadi apa yang disampaikan Ibu Rina itu adalah sesuatu yang sangat urgent memang di Masa Tenggara Timur apabila ada pihak-pihak yang bisa berpisah dengan kami itu sesuatu yang sangat menolong Masa Tenggara Timur terima kasih terima kasih Bapak terima kasih Bapak jadi sangat besar banyak potensi untuk pembangunan loksu Bapak kami selanjutnya memudang Ibu kita Aulis silahkan aku cita walaupun kelahan dengan Jorbi dan terima kasih Pak Kapus Niklat selamat pagi Pak Gubernur nama saya Tita Aulis pendapatan saya sebelumnya yang pertama di KBR di Paris yang kedua adalah di KJR Marstain Pertanyaan saya simple saja Pak memang benar ada rencana pengelolaan atau tata pengelola kembali Taman Nasional Kebundo menjadi Geopark sampai sudah sejauh mana pelaksanaan rencana ini dan apakah pemerintah daerah memiliki challenge atau hambatan-hambatan khusus terkait juga dengan konsultasi publik dan masyarakat pemerhatan lingkungan khususnya yang mungkin mengalami concern yang terancur kuat dalam hal pengalih tanah yang di alih lahan dan sebagainya yang kedua adalah mengenai Taman Nasional Kebundo ini apakah memiliki semacam lab untuk joint research dengan jika ada potensi kerjasama dengan Taman Nasional dengan negara lain dan kami dengar juga Ecuador juga berminat untuk kerjasama dengan Taman Nasional Kebundo dan hal ini kami ingin mengetahui apakah sudah cukup mencuri tersebut tersebut terima kasih Pak Bungu dan Pak Kakus terima kasih silahkan baik terima kasih ibu Tita ini bukan dia Pak sebenarnya jadi yang dibangun itu kan banyak sekali jalan atau fasilitas infrastructure agar tidak pengunjung hadir di pulau itu bukan Taman Nasional satu pulau saja Taman Nasional itu banyak pulau maupun pulau maupun launnya satu pulau saja namanya itu Pulau Rinca ini kita siapkan ini kita siapkan sebagai pulau untuk mass tourism daripada semua taman itu yang curi maka kita mau satu pulau itu menjadi mass tourism sehingga disitu juga pulau ada komodonya jadi dia beda dengan pulau komodo dan pulau-pulau yang lain kita sehingga Rinca itu mass tourism dan sebekian besar Taman Nasional itu menjadi apa namanya turis yang berkualitas jadi apa namanya apa namanya itu premium premium kelasnya itu ada pada pulau-pulau yang lain jadi mass tourism nya ada di Pulau Rinca yang dibangun itu apa? karena banyak sekali yang diserang logopodo kalau bicara dengan jalan biasa maka apa namanya tidak bisa karena-kara-kara mohon maaf ada yang sudah dilarang kalau lagi priod bagi ibu-ibu wanita dilarang tapi kan tidak semua jujur ada yang priod kan kita tidak mungkin satu per satu mereksa orang kan tidak mungkin nah kalau tidak jujur begitu masuk tiba-tiba dalam 2 kilo itu komodo bisa mampu untuk mengidentifikasi itu bawa-bawa seperti itu karena itu sangat akan membuat bahaya karena itu oleh Bapak Presiden waktu Presiden datang untuk melihat tempat itu diputuskan untuk dibuat jalan untuk agar para turis yang hadir di sana mereka aman bisa melihat seluruh view yang ada di Pulau Rija itu dengan baik sambil melihat juga komodo dengan aman itu salah satu kedua disable juga amenities-amenities seperti tadi saya bilang toilet lain-lain tempat makan restoran sehingga orang tidak hanya datang melihat komodo lalu lapar-laparan lalu pulang harus ke apa namanya atau berbanyol tapi mereka disitu juga akan menikmati pulau belanja dan punya nilai tambah di Pulau Rija karena itu apa yang dibangun di sana semata-mata hanya untuk memperkuat seluruh fasilitas agar Pulau Rija sebagai pulau maiz turism itu mampu untuk menopat seluruh kebutuhan-kebutuhan yang ada mimpi kita saya sebagai gubernur meminta juga dan pertama kali saya minta agar riset itu harus ada ini sedang kami siapkan dengan ibu menteri karena kita perlu juga untuk melakukan riset-riset lanjut terhadap pomodo dan seluruh endemik yang ada di Taman Nasional jadi bukan saja pomodo di Taman Nasional banyak sekali di lautnya begitu hebat apa namanya kekayaan apa namanya biota laut kita tapi kan kita belum pernah punya kemampu untuk meriset secara baik karena itu tadi yang ibu tita bicarakan itu menjadi pertimbangan saya sebagai gubernur untuk meminta kepada Taman Nasional pomodo karena itu kekayaan yang sangat luar biasa di sana kita tahu isu yang sangat hebat tentang pencurian termutaran dan itu menjadi konsen juga daripada pemerintah provinsi saya sudah bicara dengan ibu menteri tapi tentunya begini kementeri ini terlalu jauh dan kita punya Taman Nasional bukan satu sangat banyak Taman Nasional dan kalau mengharapkan dari datang dari Jakarta itu tentu sangat sulit perhatiannya dan dimana-mana Taman Nasional itu harusnya tidak boleh dibayar oleh anggaran pemerintah APB itu tidak perlu harusnya membayar diri sendiri karena prinsip daripada lingkungan itu pertahan itu harus satu ekonominya bertumbuh di situ dua masyarakatnya harus tiapannya biskir tiga baru lingkungannya terjaga nah kalau ini tidak disiapkan tambah dengan lanjutnya riset agar endemik-endemik di situ bisa berkembang dengan baik bisa kita siapkan kalau ini tidak maka orang cenderung untuk membomikan orang cenderung untuk mencuri rusak jual karena kemiskinan membangun daerah-daerah konservasi itu juga berperan serta untuk membangun ekonominya nah saya lihat di Taman Nasional Komodo itu banyak tempat yang bisa kita pakai untuk membangun ekonomi bagi masyarakat di sana agar mereka tidak lagi memilih untuk menghancurkan alamnya tapi mereka menjaga alamnya karena mereka sendiri memperoleh keuntungan daripada para wisata yang datang untuk menyelam ataupun melihat komodo yang yang banyak dan ini bisa terjadi kalau ekonomi mereka itu bisa bertemu dengan baik ini tantangan kita tentunya lagi saya bilang harusnya Taman Nasional Komodo itu kalau dikelola dengan baik dijaga dengan benar penghasilan satu tahun pun tidak kalah-kalah dari sekitar 200-300 miliar pertama tidak kalah tetapi karena kita cenderung untuk mengelolanya dengan cara tradisional kita tadi banyak negara-negara yang kita lihat hanya untuk mau bicara tentang penyu saja yang tidak boleh dipegang kita harus bayar kita harus ini tapi kalau di Taman Nasional begitu banyak di Indonesia itu saya Taman Nasional komodo kita mau lihat komodo komodonya di buat jadi jindang dikasih makan nasi setiap hari komodonya udah komodo males dia komodonya disitu dipukul pun dia gak gerak lagi nah harusnya yang dijual kita itu ada dia punya liatnya karena keliaran itu itulah yang membuat dia mahal bukan karena orang datang boleh beli komodo saya pergi untuk melihat singal di Afrika hari pertama juga gak dapat bayar 750 dolar dia bilang you're not lucky datang lagi besok nah kita datang lagi bayar lagi itu dari 90 dan kita dapat dan kita happy banget begitu ketemu kita excited untuk itu nah maksud saya itu juga yang harus dibangun di komodo jangan biarkan komodo males itu dulu untuk makan nasi dan lain-lain di situ biarkan aja dicari makan sendiri disiapkan tetapi apa namanya itu yang menjadi desain para wisatanya premiumnya disana bukan premiumnya setiap orang datang lihat komodo bisa aja tidak perlu lanjutnya kalau setiap orang datang melihat diserahkan dia perlu rincah itu yang sedang kita menjaga lalu kita punya apa namanya spot untuk diving yang yang tidak ada menurut para penjelang karena saya sendiri selalu menurut para penjelang belum ada spot diving seperti di Taman Salpogodo kata mereka karena itu harus lalu bisa dibawa ke dalam lalu dilepaskan sendiri tidak boleh lawan tiba-tiba harus keluar sendiri jadi terutama yang bukan advance tidak dilarang untuk pakai sebuah hidup dan ini kekayaan-kekayaan yang hebat dan masih banyak apalagi endemik-endemik lain yang ada di apa namanya Taman Nasional itu tapi tentunya membalik mengurus Taman Nasional itu cuma bukan Pak Pemotor hanya tapi pakai hati manusia-manusia yang terpanggil untuk mengutir itu karena itu kekayaan yang luar biasa diberikan Tuhan kepada kita saya minta Bapak Presiden kalau bisa ETT diberikan kesempatan untuk mengurus itu karena saya punya pengalaman untuk membangun apa namanya Taman Nasional di Tamling waktu dulu kami datang di sana tidak ada penyu tidak ada kepiting tidak ada apapun di Tamling tapi setelah 12 tahun kami incar hari ini Tamling adalah salah satu tempat apa namanya konservasi kebaik dunia jadi itu menjadi penggaraan banyak-banyak besar datang di tempat itu itu karena pekerjaan kami yang setia lama berkorban itu swasta bukan pemerintah yang pemerintah tidak ada yang bagus swasta terbaik itu karena insahnya swasta karena itu saya selalu katakan bahwa itu harus pakai hati pakai cinta bukan pakai kecerdasan saja kecerdasan dan cinta harus berperan aktif di sana untuk bisa membangun sebuah Taman Nasional sekali lagi perhatian Ibu tidak terhadap Taman Nasional menjadi terima kasih dan kami harapkan ini kalau bisa kerjasama riset-riset itu akan baik bisa difasilitasi akan menolong tapi untuk saat ini kami lagi menyiapkan anggaran untuk membangun lab-nya lab-nya belum nyari serang disiakan untuk ke depan kita bisa punya lab-nya terima kasih terima kasih terima kasih